Kisah Nabi Sulaiman berbicara dengan semut Dahulu kala di jaman kenabian ada seorang nabi yang sangat bijaksana dan taat bernama Nabi Sulaiman alaih salam Dia memiliki kekuatan istimewa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia bisa berbicara dengan binatang Pada suatu hari di sebuah lembah yang dihuni oleh ribuan semut Nabi Sulaiman alaih salam dengan deretan tentaranya yang gagah melewati lembah itu dalam perjalanannya Namun kehadiran mereka tidak terlewatkan oleh mata tajam semut-semut yang bergerak sibuk di sekitar mereka Di tengah-tengah perjalanan Nabi Sulaiman alaih salam terdiam sejenak Merenung dan mengagumi keramaian lembah itu Sambil mendengarkan dengan seksama Dia terkejut mendengar suara-suara halus yang mengalir dari antara semut-semut itu Hati-hati teman-teman Awas ada kehadiran yang besar di dekat kita Ujar salah satu semut dengan cemas Suaranya kecil namun penuh peringatan Apakah itu musuh kita yang datang untuk mengancam kita? Tanya salah satu semut yang lain dengan nada khawatir Tidak, bukan musuh Tapi entahlah itu adalah sesuatu yang kita belum pernah lihat sebelumnya Kita harus berhati-hati dan bersiap-siap Jawab semut yang pertama mencoba menenangkan temannya Mendengar percakapan ini Nabi Sulaiman alaih salam tersenyum dengan penuh kekaguman Dia terpesona oleh kepedulian dan kerjasama yang dimiliki oleh makhluk-makhluk sekecil semut-semut itu Dengan penuh rasa ingin tahu Belia memutuskan untuk berkomunikasi dengan mereka Hai para pemimpin semut Saya adalah Nabi Sulaiman Utusan Allah yang diutus untuk mengabdi kepadanya Apakah kalian mengizinkan saya untuk berbicara dengan kalian? Ujar Nabi Sulaiman alaih salam dengan lembut Sementara semut-semut itu terkejut mendengar suara yang begitu besar di tengah-tengah mereka Mereka segera bersimpu di depan Nabi Sulaiman alaih salam dengan penuh hormat Ya wahai Nabi Allah Kami dengan rendah hati menerima kehadiranmu di tengah-tengah kami Apa yang bisa kami bantu? Jawab salah satu semut yang berani Nabi Sulaiman alaih salam tersenyum ramah Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas peringatan kalian Aku terkesan dengan kebijaksanaan dan kerjasama yang kalian tunjukkan di antara kalian Dengan izin Allah, aku tidak akan menimbulkan bahaya bagi kalian Semut-semut itu terdiam sejenak Terkejut dengan ucapan dari manusia yang begitu besar itu Namun mereka segera mengangguk dengan penuh hormat Kami berterima kasih atas kebaikanmu Wahai Nabi Allah Kami akan selalu menghormati dan menghargai kehadiranmu di tengah-tengah kami Ujar salah satu semut yang lain Dengan damai dan penuh penghargaan Nabi Sulaiman alaih salam dan tentaranya melanjutkan perjalanan mereka tanpa mengganggu kehidupan semut-semut itu Dari pengalaman itu, beliau memahami bahwa kebijaksanaan, kepedulian, dan kerjasama adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh semua makhluk besar ataupun kecil Terima kasih telah menonton!